Iya, balik lagi di Bagi-Bagi Masih... Happy... Kita sambut... Tatang telat lagi, telat lagi, telat lagi... Artis Tertelat 2017... Nikita Mirzani... Kamu telat lagi nanti dipecat lho... Artis tertelat itu Ayu Azari dari dulu... Kalau Nikita enggak... Kamu apa mengikuti? Aku penerus... Silahkan pidatonya untuk Artis Tertelat 2017... Iya... Saya tidak telat, saya diumpatin di belakang... Karena tadi sudah membicarakan... Sesuatu yang sangat sensitif... Jadi kalau mulut ini berkata... Takutnya ada kesalahan... Kita panggil dulu... Mami Lampir... Mami... Ini ada update berita apalagi Mami... Sebelum kita panggilkan bintang tamu-bintang tamu kita Mami... Jadi kan kemarin kan... Tempat ada yang menutupi sesuatu... Tapi akhirnya kita... Keluarkan... Yang ditutupinya itu... Itu... Akhirnya... Keluarlah dia... Menjelaskan... Iya... Oke... Kita lihat dulu ya... Cekidong... Apa nih Mam... Coba jelaskan Mam... Adinya... Kesia Karamoy... Adinya Angel Karamoy... Adinya Angel Karamoy... Apa nih Mam... Maksudnya Mam... Coba jelaskan Mam... Jadi Kesia Karamoy itu... Sekarang itu... Postingnya itu... Babinya... Anaknya itu... Yang masih... Seperti... Berumur 2-3 mingguan gitu kan... Nah ada nih... Familinya dia... Yang posting... Keadaan... Anaknya udah dalam posisi... Bisa duduk... Berdiri gitu kan... Lehernya bisa ngangkat leher gitu kan... Jadi... Perkiraan kita... Sekitar umur 3-4 bulanan... Itu... Seperti itu... Kenapa ya... Kalau memang udah gede... Kenapa gak aku aja... Enggak... Anak aku kan anak bule... Itu... Dua minggu aja udah didudukin... Enggak ada yang tanya... Ini anak bule juga... Anak bule... Ada tulisan... Salam ya... Buat baby... Alfero... Ups... Alfredo... Itu kan... Namanya aja udah Alfredo... Berarti anak bule... Mami... Ini maksudnya apa Mam... Waktu postingan yang ini Mam... Salam ya buat... Babi... 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 Berkabar bahwa... Keisha itu melahirkan... Di tanggal cantik... Bulan Agustus... Dan sekarang... Kita udah sebut namanya... Padahal nama panjangnya... Kita tahu... Tapi kita hanya posting... Sebagian namanya aja... Gitu kan... Dan itu memang bener... Namanya dipakai buat sekarang... Jadi postingan ini... Bulan Agustus... Kita udah dapet namanya... Dan memang namanya... Udah keluar di bulan Agustus... Gitu loh... Jadi memang bener... Bahwa... Melahirkannya... Paling gak di bulan Agustus lah... Tapi Mam... Kelahiran kan baru kemarin Mam... Kok udah gede? Kan udah keluar... Tadi pagi udah keluar di infotainment... Keisha nya dengan suami dan anaknya... Juga udah pamer bahwa... Umur anaknya yang sekarang... Untuk persiapan... Christmas dan tahun baru ya... Jadi memang... Umurnya sekitar 3-4 bulan... Dan katanya sih Keisha sih bilang 3 bulan... 3-4 bulan... Oh berarti dia sudah mengakui... Berarti gak ada masalah dong... Kalau udah mengakui... Iya... Kan netizen kan selalu gitu... Niki... Kalau masih ditutupin penasaran... Selalu komen gitu... Dan kalau udah di ngakuin... Ya udah... Kan udah selesai semua... Di sini memancing... Untuk bisa mengakui... Ya... Oke kita lihat dulu videonya Mam... Check it out... Akhirnya setelah lama menghindar... Dari kejaran awak media... Penihal teka-teki kelahiran buah hatinya... Kezia Karamoy akhirnya muncul... Di depan hadapan para wartawan... Di bulan Desember yang dirasa... Sebagai bulan penuh sukacita... Jelang perayaan Natal... Kezia lebih memilih... Untuk berbagi cerita kebahagiaan... Di momen perayaan Natal tahun ini... Ternyata membuat wanita berusia 24 tahun itu... Ingin mengabadikan momen tersebut... Dengan berfoto bersama keluarga barunya... Pasalnya perayaan Natal tahun ini... Merupakan perayaan Natal pertamanya... Dengan keluarga kecilnya tersebut... Adik dari pesinetron cantik... Angel Karamoy ini... Menceritakan tumbuh kembang putra pertamanya... Yang kini sudah menginjak... Usia 3 bulan... Bahkan mantan teman dekat... Dari Bilisya Putra ini pun menyebutkan... Jika suatu ketika... Jagoan kecilnya tersebut... Sempat mengucapkan kalimat... Mama untuknya... Dan dia juga pernah nanti kelasan... Bila Mama ya... Ma... Gitu... Jadi kita langsung parah bengok... Dia semanggil Mama... Iya... Di tengah kabar bahagianya tersebut... Ternyata masih saja tersilip... Isu pemberitaan tak sedap... Yang menyudutkan dirinya... Iya... Setelah sekian lama menghilang... Sejak masa kehamilannya... Hingga Pasca melahirkan... Adik dari Angel Karamoy ini... Memang selalu menjadi bahan... Pembicaraan publik... Perihal kapan sebenarnya... Kezia melahirkan buah hatinya... Dengan begitu... Ia pun seakan tak peduli... Atas pemberitaan negatif... Yang beredar di masyarakat... Kezia bahkan menyebutkan... Hal tersebut merupakan... Suatu resiko yang harus diterimanya... Karena sudah terjun di dunia hiburan tanah air... Kalau aku sih... Ya udahlah ya... Namanya juga... Jadi public figure... Banyak juga orang yang bisa komen... Gitu kan... Yang penting yang positif aku terima... Yang negatif... Ya sudah lah... Ya... Oke... Biarkan... Biarkan saya bicara dulu ya... Sekejapnya... Jadi gini... Sebenarnya nikah... Hamil duluan pun tidak masalah... Betul sekali... Ya kan... Daripada ditutup-tutup pito... Nanti ketahuan juga akhirnya... Gitu kan... Anak zaman... Kasihan anaknya diumpet-umpetin... Gitu kan sebenarnya... Tapi anak zaman sekarang emang suka gitu... Sebelum kawin DP dulu... DP dulu... DP dulu... Nah oke oke... DP dulu yang penting hidupnya lancar... Daripada putus nyambung... Putus nyambung... Cerai cerai cerai... Eh kata siapa... Kenapa dia berespon lebih ya... Eh kata siapa... Banyak kok yang DP dulu pada cerai... Oke... Sekarang benar juga kata Mbak Pobi... Kenapa Lee merespon berlebihan... Kenapa... Soal ini... Kita lagi ngomong apa... Ini langsung main play sendiri... Bagus... Kezia... Dengan gentle... Dan suaminya... Mengakui bahwa anaknya umur 3 bulan... Sekarang kenapa lo nutup-nutupin... Iya... Udah nikah dadakan... Saya mau nutupin apa... Anak... Anak udah ada Chloe Soyo udah gede... Udah bisa ngaku... Saya bilang... Saya gak pernah memperlebut... Tapi mempersilahkan datang... Mami... Yang Mami tau soal Lee apa Mam... Gini aja... Kita udah posting... Lee yang di USG itu apa Lee? Kenapa? Yang di USG kita posting itu apa Lee? Saya gak tau... Kita liat aja nanti... Anaknya Moa sama Lee lahirnya bulan apa... Ingat ya pemirsa... Lee dan Moa menikah tanggal 2 Desember... Kita liat kapan babynya itu dilahirkan... Oke... Aku cuma satu kata... 2 Desember merayakan... Merayakan... Eh pemberkatannya juga sorenya kan? Iya lu... Merayakan... Sekian lagi... Merayakan... Artinya apa nih Mbak Bobi? Mbak Bobi artinya apa nih? Eh contoh tuh gue... Hamil yang habis menikah... Iya... Habis cerai lagi... Gak masalah kalau cerai itu... Sudah digariskan sama Tuhan... Kita gak bisa dong... Ya udah... Pembicaraan mereka berdua... Ya udah... Inilah dia... Mita... Mita... Halo Mita... Apa kabar? Hei... Pandangannya... Mita... Bukan Virgin lagi... Oke Mita... Masih... Group... Yes... Kan Mita The Virgin kan? Oke... Karena dia sudah keluar dari The Virgin... Berarti Mita sudah tidak Virgin lagi... Gossip... The Virgin masih ada... Saya ingin kamu menjelaskan... Jangan bos... Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang... Membuat kita disini tergelitik... Tergelitik... Ya... Pertanyaannya apakah... Benar The Virgin bubar? Satu... Jangan dijawab dulu... Dua... Apakah benar kamu tidak mengakui ayah kamu? Waduh... Banyak banget... Tiga... Apakah kamu dengan darah berantem besar? Waduh... Namun kita lihat dulu... Video berikut ini... Ini... Chicken... Chicken... Oh enggak foto... 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 Ini... Sering... Berpenampilan tomboy... Mita The Virgin pamer foto berhijab... Semuanya tersampai dibuat pangling... Ini ada... Nah... Beda sekali ya... Nah ini gak apa-apa nih bagus... Ini ada yang foto baru lagi... Hmm... Ini ada juga... Nah... Ini kapan rencananya nih... Pake hijab terus-terusan... Tunggu ada yang ngelamar aku... Tunggu ada yang lama... Tunggu ada yang lamar... Aku baru berhijab... Tuh... Catat ya... Catat seluruh Indonesia... Ada yang lamar langsung pake hijab... Tunggu melamar... Jika mau lihat Mita berhijab... Berarti harus dilamar ya... Oke... Oke... Sekarang kita akan lihat lagi... Foto berikut ini... Berarti... Dia berubah bukan karena Allah... Dia berubah karena manusia... Yang dimentakan oleh Allah... Ini ada... Yang penting niat... Priyono Hamid... Mengaku sebagai... Ayah kandung Mita The Virgin... Di sini... Cuek... Oke... Lu ngapain ke situ-situ... Di sini kalau enggak masuk TV... Ayah kok gak diakuin... Ayah kok dicuekin gimana... Oke... Ya... Sekarang Mita... Lihat foto ayah aja... Udah langsung... Menangis... Sedih... Itu gak mungkin... Dia gak ngaku... Mungkin dia itu... Hatinya ada... Kesakitan tersendiri... Kesedihan tersendiri... Oke... Mita mau ngomong sekarang... Apa belum siap? Lebih baik... Mengeluarkan air mata dulu boleh... Oke... Cuma kadang-kadang itu... Berita itu bikin berlebihan... Iya... Kadang-kadang... Belum tentu kita tidak mengakui... Tapi tulis-tulisnya... Ini... Ada lagi nih... Mita The Virgin gak butuh... Ayah kandung... Ayah kandung... Itu... Menurut saya sih... Berita itu lebih-lebihkan... Oke... Mita... Sebetulnya... Gimana... Ceritanya... Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini artikel gak benar... Artikel gak benar... Oke... Dibenarkan disini... Klarifikasi disini... Aku gak pernah gak ngakuin... Iya... Karena emang aku dari kecil... Emang gak pernah kenal... Iya... Ya gimana... Aku dari dalam kandungan... Emang gak kenal ayah kandung... Oke... Emang gak... Bukan gak ngakuin... Iya... Tahun 2010... Dia memang pernah nongol di media... 2010 dia pernah datang... Di media dan... Dan... Aku bukan gak ngakuin sekarang... Gini... Aku gak pernah ketemu dia... Terus tiba-tiba dia nongol di media... Bawa media... Iya... Kalau misalnya... Memang dia pengen ketemu... Kenapa harus... Pribadi... Media dulu yang dicari sama dia... Bukan langsung ketemu kamu... Aku waktu itu umur... Aku masih 24 tahun... Iya... Marah kamu pada saat itu... Aku gak marah... Cuman maksudnya... Kenapa harus... Bingung... Bingung... Dia... Harus dia bawa-bawa media... Iya... Dan... Dan banyak media... Waktu itu ngebahas... Arahnya lebih ke... Dia... Katanya... Nyalahin mama... Mama selama ini gak pernah... Gak pernah ngajarin... Aku untuk ngakuin dia... Itu salah... Padahal tidak begitu... Padahal ibu kamu jujur... Tidak pernah bercerita... Apa permasalahannya... Oke... Sekarang pertanyaannya... Kamu sama papa kamu sudah ngobrol lho? Aku gak... Gak mau... Kenapa gak mau ngobrol? Belum bisa... Mungkin waktu waktu juga kali papi... Selama masih di dalam kandungan... Sampai dia dewasa... 24 tahun... Tiba-tiba ayahnya dateng... Bawa media... Yang harusnya bisa diomongin... Oke... Sekarang gini cari pribadi... Di sekarang kekeluargaan dulu... Ini papa kamu nonton nih... Apa yang kamu sampaikan... Sama bapak kamu? Gak bisa bapak... Tapi... Menurut saya juga... Agak sedikit adakan jalanan lucu juga ya... 24 tahun... Tiba-tiba hilang... Terus muncul... Gak omong langsung... Depan media... Saya ayahnya Mita... Gambarannya Mita... Mita dari kecil... Gak pernah ketemu ayah... Iya... Ia adalah tulang punggung keluarga... Betul... Dia yang mencari nafkah buat keluarganya... Sampai dia menjadi kernek... Sampai dia ngelakuin apa aja pekerjaan laki... Makanya penampilan jadi tomboy... Jangan salah persepsi selama ini... Dia gak punya dapet konsep ayah dengan utuh... Kenapa saya tahu? Karena saya paham banget keluarga mereka... Tahu... Dan kemana sempat untuk berada di sana terus... Ngedampingin... Jadi tahu kayak gimana... Jadi... Banyak banget salah persepsi selama ini... Ia bekerja pagi, siang, sore, malam... Itu tulang punggung keluarganya... Ayahnya gak pernah sama sekali... Yang seharusnya dilakukan oleh ayahnya... Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya... Tiba-tiba datang bawa kamera... Tiba-tiba langat langsung ngakuin... Bagaimana seorang Mita menghadapi itu... Gitu loh... Dia harus berperawakan... Tadinya dia pas laki SMA... Pakai jilbab, pakai kondisi apa... Tapi dia harus berubah... Karena dia harus tujuan ke lapangan... Dia harus jualan... Harus segala macem... Apa aja dilakuin kerjanya... Apaan aja... Dan harus berperilaku sebagai laki-laki... Supaya gak digangguin... Karena mainin dengan preman-preman... Betul... Mita... Ini mengakibatkan dia menjadi posisi sekarang ini... Terlihat kuat... Tapi sebenarnya... Dia membutuhkan ayah... Dia membutuhkan perhatian dari orang tuanya... Pertanyaan saya Mita... Sebetulnya di hati kecil kamu yang paling dalam... Kamu mau gak bicara sama ayah kamu? Kalau waktu itu caranya dia gak begitu... Mungkin akan beda lagi Kak... Itu waktu itu... Tapi kita lupakan waktu itu... Iya... Kita bicara sekarang... Andai kata sekarang ini ayah kamu mau bicara sama kamu... Mau ngobrol sama kamu... Kamu menerima gak? Atau masih kesel dendam? Aku gak pernah... Aku gak mungkin dendam sama orang yang gak pernah aku kenal... Gak mungkin... Dan mama juga gak pernah ngajarin itu... Iya... Karena mama... Mama aku tuh udah berjuang hidup... Cari nafkah buat hidupin anaknya tiga... Iya... Dan... Mama tuh bukan orang yang... Gak pernah jelek-jelekin siapapun gitu... Jadi yang saya tangkap kamu kesel gara-gara ayah kamu... Dulu menjelekin mama kamu ya gitu ya? Aku gak tau bener dia yang ngomong... Atau hanya media yang membesar-besarkan... Aku gak mau nyalahin siapa aja gitu... Karena... Makanya waktu itu... Pada saat... Semua media ngejar aku untuk klarifikasi... Aku gak mau komentar... Karena... Takut nanti malah jadi salah... Bener... Tapi... Menurut aku sih... Mungkin Mita butuh waktu dulu... Tapi... Setelah waktunya berlalu... Mungkin Mita perlu... Sekali bertemu sama ayahnya... Untuk mengonfirmasi tentang apa... Yang penting adalah... Yang penting adalah... Kita harus belajar ikhlas... Betul... Kalau kita ikhlas... Insya Allah... Semuanya bakal berjalan dengan lancar... Oke... Hidup kita juga jadi lebih nyaman... Memaafkan ayah... Biar bagaimanapun dia adalah ayah kandung... Betul... Setelah ini ada seorang yang akan kita datang ke juga disini... Kita nanti akan ngobrol di kucur... Siapakah dia... Dan akan seperti apakah... Tetap di pagi-pagi pasti... Happy...